Kita perlu mengangkat dan film ini bisa menjadi kesempatan kita untuk menggarnakan siapa sih kita itu sebagai orang di Indonesia. Itu film bisa menggambarkan. Dengan berbagai suku, agama, ras, kemudian banyaknya pulau yang penuh dengan budaya, tidak bisa saya bayangkan itu betapa banyaknya film yang bisa diproduksi dan menjadi karakter dari bangsa kita sendiri. Halo semuanya dan selamat datang ke show di mana kami menunjukkan cerita unik dari alumni kami, bersama saya, Desi Bahir. Azlam Podcast adalah channel Anda ke hubungan alumni Anda, dan podcast ini dikabungkan oleh tim Australia Global Alumni di Indonesia. Tengah Podcast kita kali ini adalah tentang film dan perfilman. Setuju tidak teman-teman dengan pendapat umum yang mengatakan bahwa ternyata film dinilai sebagai medium yang tepat untuk memperkenalkan budaya suatu negara ke negara lain. Tidak heran kalau dalam dua bulan terakhir ada beberapa negara yang memperkenalkan budaya mereka melalui film. Contohnya, Kedutaan Australia yang pada bulan Februari kemarin kembali menyelenggarakan Festival Cinema Australia Indonesia atau FSAI. Festival tawaran ini menayangkan beragam film eksklusif dan terbaik Australia serta Indonesia untuk masyarakat Indonesia selama sepekan melalui media streaming virtual. Terdapat tujuh film karya sineas Australia Indonesia yang ditampilkan di FSAI tersebut. Dua diantaranya karya film yang diproduseri oleh alumni Australia dari Indonesia seperti Miralas Mana yang berjudul A Gift atau Kado, dan Camilla Andini yang berjudul Mountain Song. Dan lima film lainnya yang diproduseri sineas Australia seperti Barbara Steven dan Daniela Kogor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan alat diplomasi budaya melalui film-film garapan sineas Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara kedua negara. Tidak cuma itu, bagaimana juga kita bisa mengembangkan perfilman di Indonesia secara maksimal melalui dunia pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dua alumni tamu kita yang hadir di podcast kali ini mengenai dunia perfilman dan peran film sebagai medium diplomasi dan literasi. Sebenarnya kalau yang satu aku sudah kenal, tapi mungkin teman-teman alumni disini belum pada kenal ya. Kalau yang satu katanya sudah berasa kenal karena selalu dengerin oslam podcast gitu. Tapi kita sambut aja Aura dan Hermina. Halo semuanya. Halo, halo. Halo Mbak Desi, apa khabar? Halo semuanya. Halo semuanya. Mungkin sama-sama memperkenalkan diri, kita alfabetik saja dimulai dari Aura. Silahkan perkenalkan diri dulu Aura, nanti abis itu gantian Hermina ya. Oke. Halo, nama saya Aura Lovenson Chandra. Saya adalah alumni dari UTS atau University Technology of Sydney di jurusan Media Arts and Production. Saat ini saya sebagai produser dan co-founder dari Base Entertainment. Jadi Base Entertainment sendiri adalah sebuah film studio yang berbasis di Singapura dan di Jakarta. Dan hingga saat ini kami sudah memproduksi sekitar empat judul film layar lebar dan dua judul serial yang didistribusikan via platform online. Di luar Base Entertainment, kira-kira saya sudah berhasil memproduksi sekitar delapan judul untuk film layar lebar dan beberapa juga judul untuk series yang baik itu didistribusikan melalui platform digital secara gratis maupun lewat platform OTT. Kira-kira begitu sih Desi, introduction saya. Nah, kalau Hermina silahkan perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan saya Hermina Manlea. Saya bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Timur di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, yaitu di kota Kevamananu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT Indonesia. Nah, saya menamatkan Master of Environmental Science tahun 2016 di The University of Western Australia, Perth. Nah, saya sekarang sementara menjadi mahasiswa S3 di The University of Sydney, Australia. Saya adalah seorang film antusias yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi sejauh ini sudah memproduksi seri dua film yang puji Tuhan itu sudah memenangkan kompetisi nasional di Indonesia. Terima kasih Mbak Desi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini yaitu film dan perfilman, tadi kan sudah diceritakan latar belakang. Boleh diceritakan kali lagi sibuk-sibuknya apa sekarang? Kalau sementara kuliah S3 sekarang, saya tidak mengajar. Jadi setelah kuliah baru kembali lagi untuk mengajar. Di tempat saya di Australia sekarang, saya juga ikut volunteering di gereja. Kemudian mau juga volunteering di tempat-tempat lain tapi masih mencari waktu itu karena baru juga tiba di Australia. Belum berapa lama di sini. Mudah-mudahan bisa ikut kegiatan volunteering karena saya suka volunteering. Oh gitu, oke. Kalau Aura lagi memproduksi berapa ribu judul lagi sekarang? Waduh, berapa ribu. Tekanan ya. Jadi selain sibuk di produksi company atau film studio based entertainment, saya juga kebetulan menjalankan sebuah perusahaan talent manajemen dan talent investment company yang namanya One Idea Entertainment. Oke, apa sih yang mendorong Aura untuk jadi produser film? Mungkin tadi sudah sempat sebut beberapa karya tapi karya-karya yang paling berkesan itu apa sih? Oke, kalau ditanya kenapa jadi produser sih mungkin karena memang saya punya kecintaan kali ya terhadap produk-produk audiovisual atau film. Mungkin saya salah satu yang beruntung yang bisa memiliki karir di bidang yang emang personally saya suka dan kebetulan juga saya punya kuliah atau edukasi background yang cukup sejalan. Kebetulan sempat kuliah di Sydney itu dari tahun 2002 sampai 2005 di UTS untuk sekolah yang membawahi sekolah perfilman lah basically. Dan setelah itu, saya merasa sangat beruntung waktu saya bisa pulang ke Indonesia dan bisa dapat kesempatan untuk ikut dalam sebuah produksi film layar lebar saat itu gitu loh. Ya, sejak itu saya pikir rasanya itu merasa sangat natural dan saya sangat menikmati walaupun banyak orang merasakan dunia sebagai pembuat film itu kesannya dunianya glamor, dunianya penuh dengan apa yang seru-seruan gitu ya. Kenyataannya jam panjang kadang-kadang bisa menjadi sangat brutal dan maksudnya ya sangat jauh dari kata glamor itu ya sebetulnya gitu. Tapi memang betul punya kesan yang glamor. Hasil akhirnya mungkin glamor ya. Tapi seperti kita tahu semua yang glamor kadang-kadang di belakangnya banyak kebrutalan yang terjadi. Nah, kalau tadi Hermina waktu pertama kali menyebut dirinya adalah sebagai film entusias. Tapi setelah itu disambung padahal sebenarnya sudah produksi film pendek juga dan mendapatkan beberapa award juga. Nah, kalau Hermina apa boleh diceritain gimana sih dari seorang dosen kemudian dari film entusias kemudian terjadi membuat sebuah film gitu. Mungkin boleh diceritain juga mengenai film tadi yang mendapatkan penghargaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi sebagai film entusias saya pada dasarnya itu suka menonton film yang bertema sosial dan pendidikan. Nah, film itu menjadi media bagi saya untuk belajar bahasa dan budaya asing. Dan juga menjadi media bagi saya menyampaikan pesan-pesan moral atau kemanusiaan kepada anak didik saya. Nah, pada tahun 2017 kalau kita flashback kembali, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengadakan Festival Film Mahasiswa Indonesia. Saya waktu itu sebagai dosen tertarik untuk membawa mahasiswa saya mengikuti kompetisi bertema nasionalisme tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana pandangan, semangat, dan jiwa nasionalisme dari orang-orang di daerah perbatasan. Nah, film tersebut berjudul UNU. Tetapi cerita akhirnya berbeda karena kami akhirnya bisa memenangkan kompetisi bukan hanya satu tapi di dua kementerian. Jadi Festival Film Mahasiswa Indonesia di Kementerian Riset Teknologi dan juga Festival Video Edukasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dua tahun kemudian, tahun 2019, kami kembali membuat film bertema perempuan yang menjaga alam dengan judul salam. Dan kembali kami memenangkan Festival Film Mahasiswa Indonesia di Kementerian Riset Teknologi dan juga di Kemdikbud. Dan menang kali ini memang agak berbeda karena menang di tujuh dari 10 nominasi yang ada dan menjadi juara umum di antara ratusan universitas se-Indonesia. Nah, film ini sebenarnya sangat istimewa karena terinspirasi dari kisah hidup sosok seorang perempuan Pulau Timur bernama Ibu Aleta Baun yang mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize, penghargaan di bidang lingkungan sedunia. Dan juga bertemu langsung dengan Presiden Barack Obama karena kegigihannya yang berani mati demi menjaga kelasteraan alam tanah molo yang merupakan jantungnya Pulau Timur. Itulah yang menjadi inspirasi saya ketika mau membuat film atau memproduksi film. Oh gitu. Kalau aku lihat di sini ya, Hermia kan sekarang lagi PhD di Sydney University. Nah, itu tahun 2015 menyelesaikan master di University of Western Australia lalu kembali ke NTT menjadi dosen dan nggak lama berarti bikin salah satu dari film pendek itu ya gitu. Apakah ada nilai-nilai atau budaya Australia yang mengawali atau menginspirasi awal pembuatan film waktu itu? Pasti-pasti ada nilai-nilai dan budaya Australia yang saya bawa pulang yaitu volunteering atau menjadi sukarelawan. Jadi, sebagai edukator atau pendidik, selama studi di Australia, saya itu selalu terlibat dalam berbagai kegiatan volunteering. Seperti volunteering untuk menjadi guru olahraga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan juga volunteering di kampus untuk mahasiswa baru. Nah, hal ini menginspirasi saya untuk mengumpulkan talenta-talenta seni yang ada di kampus tempat saya mengabdi, dan menghasilkan karya dengan sokongan dana yang seadanya. Nah, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita itu jangan pernah takut untuk membuat perubahan walaupun dengan modal yang seadanya. Nah, tidak perlu dengan hal-hal besar, kita bisa memulai dengan misalnya menjadi sukarelawan di lingkungan kita. Nah, cuma sedikit, ini sedikit bocoran ya. Dengan menang di kompetisi film nasional, saya bisa secara material itu membawa masuk beasiswa bagi para pelaku film dalam hal ini, mahasiswa di kampus. Dan secara moral, itu bisa memberi penguatan kepada anak muda Indonesia tentang pentingnya mencintai bangsa, dan berkontribusi yang terbaik demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, return on investment-nya luar biasa gitu ya ceritanya ya. Bukan hanya secara material, tapi juga secara moral. Ih, luar biasa banget. Itu tuh kayak sebuah apa ya, sebuah efek yang bisa dipercaya oleh sebuah karya gitu ya, sebuah film terutama. Itu benar-benar mengapa film sebagai form kunci itu tuh punya sebuah kemampuan untuk bergerak orang, untuk mengerjakan orang, dan akhirnya bisa membuat perubahan. Dan saya pikir film maker kayak Kak Hermina ini yang sangat-sangat inspirasi lah. Ya, kalau misalnya dilihat ternyata orang tuh bilang film itu hanya memiliki, ya enggak ya gitu. Film itu juga berubah hidup untuk banyak orang bukan hanya yang ikut di dalamnya, tapi juga kayak tadi kan ngasih ada beasiswa dan kawan-kawan. Walaupun mereka mungkin ya enggak terlibat dalam proses produksinya gitu ya. Kalau Aura ada enggak sih terinspirasi dari Australia yang membentuk kecintaan terhadap film? Iya, mungkin bikin saya makin cinta sama film sebenarnya di Australia. Satu hal yang saya enggak dapetin dan yang saya mulai mengerti saat saya berada di Australia adalah keberagaman tentang identitas gitu ya. Maksudnya, Australia ini kan sebuah negara yang berada di lebih dekat ke Asia gitu kan. Itu sangat menarik ya untuk menemukan banyak orang dengan background yang berbeda dan yang punya histori beda-beda. Dan saya pikir itu sesuatu yang saya belajar dan saya ngerasa, wow, setiap manusia itu punya cerita yang menarik ya sebenarnya ya. Saya baru menarik bahwa keberagaman tuh betapa menyenangkannya itu tuh saat saya di Australia sebenarnya gitu loh. Sebagai film itu yang ngebuat saya, ngedrive saya jadi percaya bahwa cerita yang didorong oleh karakter itu adalah cerita yang paling berfungsi lah. Dimanapun itu ya secara universal gitu. Ya, saya pikir dalam beberapa episode Auslam Podcast ini banyak sekali juga yang menyebutkan diversitas dan inklusi sebagai hal yang paling berkesan selama sekolah di Australia. Nah, kalau misalnya bicara masalah profesional ini masa kini gitu ya di present times gitu kan. Karena orang lain sebagai film produser kan berkecipung di bidang media gitu. Sebenarnya untuk peperan dari entrepreneur yang berkecipung di media gitu terhadap kontribusinya untuk promosi perfilman Indonesia yang lebih jauh lagi mungkin sebagai alat diplomasi budaya itu seperti apa sih gitu. Mungkin ada teman-teman lagi dengerin kayak gimana ya, caranya saya bisa bantu juga nih promosi perfilman dan diplomasi budaya kalau bekerja di bidang media. Iya. Mungkin ini sebetulnya sih saya menyebutkan ini sebuah panggilan gitu. Dalam mulai, to be honest, saya ingin menjadi sedikit lebih di sisi kreatif dari pembuat film, gitu. Yang lebih di bidang dan penulis. Saya masih melakukan, maksudnya sampai sekarang juga masih mau eksplorasi ke arah kreatifitas ya. Tapi saya rasa yang kurang dan perlu dibantu dan perlu banyak inovasi dalam industri ya, industri perfilman Indonesia. Itu adalah kurangnya stakeholder yang punya spesialisasi masing-masing gitu loh. Nah misalnya kalau di sebuah industri yang sudah mecur, kayak di US atau di Australia even, atau di China gitu ya, atau Korea. Setelah sebuah perusahaan film menyelesaikan sebuah produksi filmnya, itu biasanya mereka berpartner dengan distributor gitu loh. Distributor ini fokusnya bagaimana quote unquote berjualan film. Bagaimana mendistribusikan agar film atau proyek yang bersangkutan itu bisa dikonsum oleh masyarakat luas gitu loh. Sedangkan yang terjadi di Indonesia sejak saya pulang, jadi film pertama saya itu di 2005, bener-bener pas habis pulang. Sampai sekarang unfortunately, hampir 20 tahun kemudian, praktisnya adalah produser yang mendistribusikan filmnya sendiri gitu loh. Jadi kita udah pusing bikinnya, kita harus memikirin pusing jualannya gitu kan. Dan saya selalu bilang nih ke teman-teman semua produser bahwa bikin film dan jualan film itu ada hal yang berbeda gitu loh. Jadi banyak sekali produser film tuh yang udah staminanya abis lah, which is it's not a job for one person gitu loh. Nah itu yang saya rasa sangat kurang. Nah jadi since film ketiga lah kira-kira saya mulai berpikir, I think I need to contribute more, I can contribute more. Kalau kita bisa bekerja sama dengan produser yang bisa meng-handle dari sisi produksinya, while saya bisa meng-handle dari sisi distribusi atau promosi atau ya itu ya tadi yang quote-unquote berjualan filmnya. Karena at the end of the day, film adalah sebuah karya seni yang punya nilai ekonomi juga. Dan memang setup yang saya bangun adalah sebuah setup commercial gitu ya, dan itulah kenapa akhirnya saya jadi berfokus pada promosi dan distribusi. Dan disitu saya banyak sekali mendapat kesempatan untuk bekerja dengan teman-teman dari media, teman-teman dari stakeholder lainnya gitu ya. Yang membuat saya merasa, wah ini banyak sekali ruang dibutuhkan kreativitas untuk kita bisa menyampaikan film kita dengan baik gitu. Dan ya benar-benar saya mencintai dengan bagian dari proses pembuat film juga lah basically. Jadi secara nyata berkecimpung di dunia media adalah kontribusi aura juga ya. Betul. Nah kita sempat bahas sedikit ya mengenai bagaimana film yang diceritakan itu juga sangat mendukung untuk edukasi dunia pendidikan gitu ya. Mungkin bisa diceritain lebih lagi gitu ya. Apalagi sih kontribusi yang dari filmnya Kak Hermina sendiri yang dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia gitu. Mungkin boleh diceritain. Baik terima kasih Kak Desi. Jadi bercermin dari dua film yang telah kami buat. Nah film ini bisa menjadi media edukasi itu khususnya bagi generasi muda kita karena sebagai edukator itu kita masih kesulitan untuk mencari referensi film-film yang bertema pendidikan sosial yang bisa disuguhkan ke anak-anak muda kita. Nah kedua film yang kami produksi itu berhasil memberi pesan moral kepada penonton. Dalam hal ini anak-anak muda Indonesia tentang pentingnya mencintai Indonesia dari hal-hal yang sederhana seperti menggunakan produk-produk lokal. Khususnya dalam film salam, film yang bertema lingkungan itu, film ini memberi kekuatan secara khusus kepada perempuan Indonesia untuk menjadi fondasi dalam memelihara lingkungan dan alam. Nah dampak langsungnya dari pembuatan film ini adalah anak muda yang terlibat dalam pembuatan film itu bisa belajar mengenai kolaborasi, kemudian kerja sama dalam tim, kemudian mereka bisa memiliki konsentrasi, motivasi dan juga kepercayaan diri yang lebih baik. Nah saya bisa mengambil salah satu contoh film internasional yang bertema pendidikan dan juga memberi pengaruh yang besar yaitu ada satu judul film namanya Kiss the Ground. Itu adalah film dokumenter mengenai pertanian regeneratif. Nah ini tema yang sangat berat di bidang sains tapi dikemas secara ringan melalui film. Film ini menjelaskan mengenai praktek pertanian dan peternakan untuk pemulihan dan perbaikan perubahan iklim dengan cara membangun kembali bahan organik tanah dan juga memperbaiki biodiversitas tanah. Nah film ini sepengetahuan saya itu memenangkan 25 awards pada tahun 2020 dan mampu menjadi media edukasi pertanian bagi anak-anak. Kemudian menjadi inspirasi bagi orang tua, para guru, pemilik bisnis, masyarakat luas dan secara khusus adalah generasi muda untuk terlibat dalam perbaikan lingkungan dan komunitasnya. Nah hanya satu film tapi mampu mempengaruhi jutaan orang. Nah inilah keinginan saya bahwa film itu harus menembus berbagai lapis kehidupan dan memberi manfaat. Ya emang aku tadi dengerin deskripsi film aja kayaknya susah gitu ya. Nah tapi mungkin kalau udah nonton dibungkus dengan penyampaian kemudian delivery yang lebih baik. Jadi sebenarnya itu ya tools edukasi yang luar biasa. Nah teman-teman alumni disini kita tuh punya dua alumni yang sangat luar biasa yang bukan hanya banyak berkontribusi terhadap industri tapi juga banyak memenangkan award gitu kan ya. Aura adalah penerima 2010 Australian Best Alumni Award dan Carmina adalah pemenang 2018 Outstanding Young Alumni Award. Nah ini mungkin boleh diceritain nggak sih mengenai penghargaan yang diterima oleh masing-masing gitu. Silahkan deh. Saya bisa duluan. Jadi untuk mendapatkan penghargaan Outstanding Young Alumni saya harus secara humble itu menyampaikan bahwa kita itu harus dinominasi oleh alumni Australia lainnya yang melihat kontribusi. Jadi kita jadi untuk saya mereka melihat kontribusi saya di bidang pendidikan. Selain bisa dinominasikan oleh teman-teman alumni Australia untuk bisa mendapat Outstanding Young Alumni Award kita juga bisa menominasikan diri sendiri. Nah saya sangat bersyukur itu bisa dipercaya dan diberi penghargaan tersebut dan membagi cerita saya untuk begitu banyak alumni yang hadir pada saat itu kurang lebih 900 orang ya. Semoga kisah hidup saya itu yang sudah saya bagikan itu bisa menginspirasi teman-teman alumni lain untuk berkarya membangun komunitasnya masing-masing. Ya karena sebenarnya award itu bukan untuk kita tapi sebenarnya untuk orang lain ya untuk menjadi transferasi melakukan hal yang sama gitu. Nah kalau Aura gimana nih? 2010 itu 12 tahun yang lalu ya Des. Pada saat itu juga saya sedang satu setelah produksi satu film lain rebar. Yang kedua itu saya juga sedang aktif membangun sebuah majalah pada saat. Majalah gratis pada saat. Dan majalah itu kita sebarkan ke SMA-SMA di kota-kota besar di Indonesia. Nah saat itu kita banyak sekali bekerja sama dengan Embassy Australia untuk mempromosikan pendidikan di Australia gitu. Dan saya mempunyai dengan program ini saat banyak berdiskusi dengan teman-teman dari saat itu ada sebuah organisasi yang membantu gitu ya. Mungkin itu bagian dari Embassy Australia di Indonesia. Dan ya saya diminta untuk mengadakan. Jadi saya mengadakan tanpa saya kira-kira gitu. Ternyata ya saya yang diberikan penghargaan gitu. Ya jelasnya itu adalah pengalaman yang sangat menghalang. Sebenarnya saat itu saya juga dapat banyak teman. Ini adalah platform yang baik untuk berbicara. Dalam opini saya, saya pikir penting komunitas yang saya selalu tekankan gitu. Jadi saya pikir sama lainnya adalah bagaimana supaya bisa memberikan lebih banyak penghargaan lagi kepada komunitas yang kami lakukan. Karena Aura dan Kak Hermina juga adalah dalam komunitas dari film dan perfilman. Menurut pengamatan teman-teman, tren ataupun tantangan terbesar apa yang sedang dihadapi oleh dunia perfilman Indonesia saat ini? Mungkin ini akan menarik karena perspektifnya mungkin akan berbeda gitu ya. Mungkin Kak Hermina bisa duluan. Apa sih tren tantangan gitu yang di matanya Kak Hermina untuk publik film Indonesia di saat ini? Ya saya sebenarnya tidak mau menjadi kritik film di sini apalagi untuk dunia profesional. Karena saya hanyalah seseorang film entusias tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit suara. Jadi sepengetahuan saya bahwa film-film Indonesia mungkin kebanyakan mungkin belum berani mengeksplorasi budaya dan alam Indonesia yang begitu kaya. Jadi kalau menurut Kak Hermina adalah masih kurangnya eksplorasi ataupun penonjolan mengenai alam dan budaya Indonesia dalam perfilman saat ini gitu ya. Kira-kira demikian. Kalau dari Kak Aura gitu gimana? Apa sih tren dan tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh dunia perfilman Indonesia saat ini? Iya. Ini sebenarnya tantangan dan kesempatan di saat yang sama gitu ya. Karena setiap ada tantangan saya melihat kesempatan. Bahwa di Indonesia itu masih sangat kurang dari sisi talent. Mulai dari penulis, mulai dari sutradara, mulai dari IOP, mulai dari art director semua. Bisa dibilang talent yang ada di Indonesia itu masih relatif kurang. Ada yang bagus? Ada banget. Apakah cukup? Tidak cukup gitu. Gitu kan. Dan itu semua menjadi kesempatan juga buat teman-teman semua yang mau masuk ke industri gitu kan. Bahwa demandnya sangat tinggi apalagi dengan adanya berbagai platform OTT atau kaya ya beberapa yang kita bisa tahu ya yang harus member nonton itu namanya OTT. Tapi klasik sih masalah resursus manusia ini. Tapi ya malah itu adalah salah satu tantangan dan sebetulnya kesempatan sih untuk industri di Indonesia. Oke tadi kita sudah dengar ya maksudnya tantangannya terbesar ya ada dari isu yang diangkat satu dari mulai Kak Hermina. Kalau misalnya dari Aura lebih ke talent gitu. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang Kak Hermina dan juga Kak Aura sebagai sineas gitu kan. Apa sih kontribusi nyata yang bisa ditunjukkan oleh sineas Indonesia untuk membangun hubungan dengan dunia internasional lebih baik melalui karya-karya? Kalau dari konsep diplomasi budaya itu kan menyangkut pertukaran ide, informasi seni dan budaya lainnya diantara berbagai bangsa atau juga warga negaranya kan untuk memperkut pemahaman akan satu sama lain. Nah menurut saya film-film Indonesia itu sebaiknya itu menunjukkan karakter dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Film-film Indonesia itu harus menjadi cerminan kepribadian bangsa kita. Nah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah sangat mengakar dan kuat itu kita wajib merepresentasikannya dalam film-film yang dibuat. Sebagai contoh misalnya saya baru tiba ke sini kemudian ditanya oleh teman-teman saya yang merupakan warga negara lain. Mereka bertanya bagaimana budaya misalnya perkawinan orang Indonesia. Nah untuk menjelaskannya secara detail mungkin saya bisa tetapi akan lebih bagus engagementnya kalau misalnya saya ada punya film yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi dengan keadaan keragaman budaya Indonesia saya rasa pertanyaan seperti ini bisa dijawab dengan ratusan bahkan ribuan film yang bisa diproduksi. Nah contoh pertanyaan lain misalnya seperti apakah rupa orang Indonesia contohnya dengan berbagai suku agama ras kemudian banyaknya pulau yang penuh dengan budaya. Nah tidak bisa saya bayangkan itu betapa banyaknya film yang bisa diproduksi dan menjadi karakter dari bangsa kita sendiri. Nah jadi dengan kita memproduksi film-film yang berciri khas bangsa, bangsa kita sendiri, para sinias muda Indonesia itu bisa lebih bangga dan percaya diri di kancah internasional karena membawa nilai-nilai yang khas dan unik. Nah saran saya mungkin para sinias muda itu bisa mulai cerdas ketika membuat film. Nah riset budaya yang mendalam itu harus diutamakan dalam pembuatan film terutama berani dalam mengangkat ciri khas dan karakteristik bangsa. Iya, terima kasih Kak Hermina buat ini. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat yang dengerin ya siapa tahu ada calon cineas atau cineas-cineas. Nah kalau dari Aura gimana nih Ra? Apa yang bisa ditunjukkan oleh cineas Indonesia untuk membangun bangsa, membangun hubungan dengan dunia internasional melalui karya-karya? Mungkin saya ingat ada satu peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan bagaimana kita bisa kenal dengan sebuah kultur atau sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, society gitu ya di luar sana kalau kita tidak punya kesempatan untuk bertemu gitu. Nah film ini punya sebuah kemampuan atau sebuah kapasitas untuk melakukan itu. Kita berasa kita pernah ke Australia, kita berasa kita pernah ke Amerika, kita pernah berasa kita pernah ke Afrika setelah kita mungkin menonton beberapa film dari sana gitu loh. Kita mengerti kegelisahan mereka, kita mengerti tata krama, cara berhubungan dengan satu sama lain antara keluarga misalnya atau persahabatan. Itu semua dari sebuah karya film gitu loh. Jadi sebagai sebuah diplomasi kebudayaan, film ini punya double-edged sword lah menurut saya. Di satu sisi bisa sangat bisa menjadi medium untuk memperkenalkan diri kita, identitas kita. Di satu sisi juga bisa menjadi sebuah propaganda gitu ya oleh sebuah pihak. Dan menurut saya jika digunakan dengan baik itu bisa menjadi sebuah alat yang sangat cross boundaries, cross generation dan menciptakan sebuah ikatan antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Apalagi sebagai fungsi diplomasi kebudayaan itu mungkin bisa dibilang menjadi salah satu medium yang sangat powerful gitu. Dan kita sebagai cineast Indonesia punya kegelisahan itu. Saya melihatnya ini bukan merupakan sebuah kewajiban, sejujurnya karena saya percaya bahwa film itu juga punya fungsi entertainment gitu. Saya pikir ya setiap film memiliki sebuah tujuan mereka gitu ya. Tapi kita perlu mengangkat dan film ini bisa menjadi kesempatan kita untuk mengenalkan siapa sih kita itu sebagai orang di Indonesia. Itu film bisa menggambarkan. Iya, sangat menarik banget dan aku pribadi lah sebagai konsumen film juga gitu kan ya. Itu juga merasakan hal-hal yang tadi diomongin juga gitu betapa film bisa menjadi banyak hal gitu kan ya. Bukan hanya sebagai jembatan tapi juga bisa menjadi vehicle of impact to a lot of other things di luar dari industri entertainment itu sendiri ya. Tadi sudah dibahas, ada edukasi dan sebagainya gitu. Jadi sangat menarik sekali obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman pendengar O Zulam Podcast juga merasakan hal yang sama. Nah, di episode-episode selanjutnya masih akan ada eksklusif interview dengan tamu-tamu lain yang juga pasti menarik. Dengerin terus O Zulam Podcast di mana saya akan ngobrol terus tentang pengalaman alumni Australia yang menginspirasi dan memiliki cerita menarik lainnya. Dan itu saja untuk episode ini di O Zulam Podcast. Jika Anda suka podcast kami, tinggalkan kami rating dan review. Dan jika Anda ingin berhubungan dengan network alumni kami dan tinggal berhubungan dengan event alumni kami, Anda bisa subscribe ke update alumni Australia Global Alumni dan join Australia-Indonesia Forum di LinkedIn. Linknya ada di notas show dan sampai kembali di April. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya Resy Bahir. Saya Hermina. Saya Aura Lavenson. Sampai ketemu. Bye bye. Sampai ketemu. Bye bye. Sampai ketemu.